Ini! Aduh, Yoh! Yoh, lu tau ada splasharnya 300 ribu udah bagus kan? Kalo kayak gitu gue udah hiatus dari apa? Di hiatus kan? Oke, selamat datang di Drum & Drum Dan hari ini kita bakal review drumnya Rio Alif Bersama orangnya yang sudah di depan saya Dan yang sudah gue dudukin ini adalah drum yang dipake set-set terakhir ini ya Set terakhir di Noah Lumayan berbeda ya dari Rio dulu awal bergabung Set drumnya masih warna hitam Terus sekarang semakin kesini semakin terang warna putih Dan simbannya juga semakin banyak Karena perawatan jadi putih dia Oh gitu ya, MSG ya Oke, yuk! Kalo kalian belum nonton video kita sebelumnya Kita sebelumnya udah syuting sama Rio Ngobrol-ngobrol tentang Perjalanan kisah Asmara yang Tentang hiatus Tentang hiatus Jadi kalo kalian ketemu Rio Alif Tanya tentang hiatus Dia akan menjawab Tonton Drum & Drum Oke Langsung aja ini Jadi, Rio ini di endorse oleh merek Yamaha Selama bersama Noah ya Gak Yamaha doang sih? Hah? Yamaha? Ya drumnya Drumnya oh iya Okay Drumnya Yamaha ya kan? Terus simbalnya Paiste Tapi Paiste baru berapa lama? Paiste baru Eh setahun Ini set simbal yang dipake di Noah nih? Ini Ya, set simbal yang dipake Noah Berarti Noahnya hiatus set simbalnya dibalikin dong? Enggak lah Oke Dijual? Tokopedia Enggak Tapi ini Kecuali ride-nya Ride-nya udah Ride-nya robek kemarin Oh ini baru ya Ini baru Lu bisa ngerobekin ride Paiste gimana? Caranya yuk Tau Gila Kalo di Noah kan ride bukan jadi ride Jadi crash Oh Yang paling sering dipukul Ride Ride dan hiatus lah dua itu Oh iya Karena nge-drive terus ya Nge-drive terus Nge-drive kan pasti ride Oh Gokie Makanya ride sangat esensial Dan gua pasti selalu pake ride yang Bukan yang brilliant Finish Yang crashy Crashy apa? Crashy Crashy Ada yang crashy Ada yang ridey Kalo di Noah tuh bahasanya di wash Di wash Lebih wash Lebih washy Itu maksud gua bukan crashy Lebih nyuci ya Hahahaha Oke Terus drum heads nya Evans semua ya yuk Evans Karena lu di endorse juga ya Ya Sebenernya semuanya Brand-brand yang gua pake sebelum gua di endorse sih Jadi gua bersyukur seneng kayak gitu di endorse sama brand-brand yang memang gua suka Oh emang lu pake gitu sebelumnya ya 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 gua lebih suka Evans daripada Pake Rimo atau Aquarian dan brand-brand yang lainnya Memang gua pake Evans dari dulu kayak gitu Jadi Ketika di endorse gua Gak mikir Dan Udah tau pilihannya apa Kecuali pasty Gua gak pernah pake pasty sebelum gua di endorse pasty Karena lu sebelumnya pake itu ya Pake Artemis Kingdo Kingdo Sebelumnya kan seri Galaxy Iya Terus kalo pecah Bisa buyback Hahahaha Bagus Maksudnya Hahahaha Gak gua gak pernah pake pasty Karena Harganya ya lumayan ya Hahahaha Iya sih Harganya lumayan Tapi gua tau pasty simbol bagus Tapi lu selama pake pasty ini Cocok Atau Emang karena dapet simbol gratis aja Sangat cocok Cocok ya Iya sangat cocok Apalagi yang Jadi kalo Gua dapet 2 set Oh iya 2 set lu Untuk Noah dan untuk Session Gokil Untuk Noah itu sebenernya lebih pengen mengedepankan 2002 nya Makanya kalo lu liat Rata-rata 2002 Ya ini 2002 Ini sebenernya Gua pakenya 2002 juga ini Sebenernya Tapi ini jain beat Salah pasang Hahahaha Ini 2002 Ini kan 2002 High hat nya Semua 2002 Oh iya Termanya juga 2002 Termasuk Ride nya Tadinya kan gua 2002 juga Big beat ya Nah gua tuh baru ngeh 2002 big beat Karena gua lebih cocok Sebenernya gua ga terlalu cocok 2002 yang merah Makanya kalo lu liat cuman splash dan China nya doang Karena 2002 big beat itu ga ada splash dan ga ada China Iya 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 Pas tau ada 2002 big beat Wah enak banget Tadinya ride nya pun ga pake itu Mas Brian Tiket Yuk cobain 2002 yang 22 inch nya Wah ternyata enak banget Iya Mereka kan ga ada namanya Crash Ride Iya iya big beat Jadi big beat 1918 19 Kalo di website tuh namanya multifunctional symbol Oh Jadi bisa jadi crash Eh bisa jadi crash Bisa jadi ride Karena Sekaligus memasarkan 2002 nya Jadi ngerti Boleh ga yang di Noah Apa Ada yang 2002 Karena kan 2002 ini Lebih Lebih terjangkau Dibandingkan yang signature series Harganya masih oke lah Harganya masih oke Harganya masih oke dibanding lain Terus apa Dan suaranya juga oke Suaranya oke dan versatile bisa dianggung mana-mana Jadi menurut gua Kalo untuk session sih 2002 yang big beat tuh oke banget Nah kalo seri satunya pake Paiste 101 ya Alpa atau ga? Besti Alpa Centuang 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 Gue pernah dulu Main dimana ya Simbal gue robek Udah pake simbal vendor aja minta satu crash 101 Dan gue bikin drum cam dari sini kan Terus ada yang komen gitu Kok simbalnya pake besti 101 Tereca bales Yah terbukti Dengan 101 aja Udah bagus gitu Hahahaha Padahal sobek Padahal ga ada Padahal ga ada Itu simbal vendor Gak mungkin Tereca bales Di endorse simbalnya Piste 101 Waktu itu belum di endorse bal Oh belum ya Ya jadi simbal vendor ada apa nih Hahahaha 101 Ya ga mungkin Hahahaha Gak mungkin Tapi bagus kok yang entry levelnya tuh PST7 ya Ya banyak itu simbal simbal Rental studio ya PST7 Terus disini kita liat juga Ryo pake set up Eh ini ayatnya 15 in Oh iya 15 in ya 15 in ya Gua juga pake 15 in 15 in ya Nebulai Nebulai Lebih Tapi beda gua Serinya beda Bedanya 2002 Hitam sama Gua juga warnanya hitam yuk Ayatnya Lu referensinya gua ya Simbalnya hitam simbal Yang atas simbalnya hitam semua tuh Hahaha Simbal yang hitam semua tuh apa Fasty color ada kan Yang hitam semua Oh iya Jojur Rison Jojur Rison Lu kenapa ga request yang merah semua tuh yuk Apa? Kayak aquilis Pitres Tau ga lu? Gatau gua Ada yang merah semua ya Oh Eric Moore juga merah semua kan Oh merah semua Yeee Jadi pas lu imlek gitu pake itu ya Hahaha Terus Disini ada Eeeh Electric ya Itu Yamaha DTX Multi 12 Yamaha DTX Multi Yang sampe sekarang orang selalu bilang ini SPD Jadi ini bukan SPD bro Ini namanya DTX Multi Kalo SPD tuh yang punya Roland Brand sebelah Ya Roland Dan Ini Emang sepenting ini yuk Kalo di Noah Penting Itu apa Jalani Mimpi ya Salahkah aku Kok salah Ini Jalani Mimpi Terus Ya masih ada beberapa lain Terus lu pukul ini dong Ini kalo lu salah Boom deh Nah Connect ke situ mbak Coba Nah gitu Oh gitu Jadi gua biasa Misalkan lagi film Gitu Misalkan kayak ada Ambil dulu Coba lu piliin deh Piliin deh Misalkan kayak Tadinya kan Gak ada itu Gak ada pad Kecil satu Susah Tangan mesti ke kiri gini Oh gini Kan susah Kalo kesitu kan lebih Oh Yah Buru ke pukul simbal ya Susah Ini apa nih yuk Tuh kalo gak salah gua pake di lagu terbangun sendiri Apa ya Ini ada lucu nih sejarahnya nih Kenapa Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang di endorse simbal ya Kalo dulu kan Simbal gua minimalis ya Kecil Aduh Gua pengen punya splash nih Gua pake apa splash-nya splash ini Ya ampun Susah banget sih Coba yuk Dan itu Gua lakukan lama loh Splash Ini Aduh yuk Lu tau ada splash harga 300 ribu udah bagus kan Dan pernah waktu itu main di TV kalo gak salah ya Kalo di TV kan broadcastnya kadang Aduh Gak kurang bisa dikontrol gitu ya Jadi SPD gua tuh lagi gede banget Bunyinya Eh sorry Waktu itu masih SPD Sebelum gua di endorse sama Apa Yamaha Masih pake SPD Gua masih pake SPD Dari semenjak itu Bal Pake splash Jadi kalo main di TV Si multi pad ini Balance nya kegedean lah Drum gua kecil Jadi ke Tak Yes Terus suaranya splash lagi Terus ini kenapa ada lakban yuk Ini master volumenya di lakban Terus ada dua pad ini di lakban Kalau master volumenya DTX Multi ini kan dia Nob Kayak nob gitu kan Kayak nob puteran Gua takut kes Pernah sih gua lagi Gua tuh kan kalo main tuh suka refleks suka pegang-pegang Gini ya Biar keliatan Sok rane gitu Keliatan Bingung gak Lagu tentang semua tentang kita Teng 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 Deng Deng Gitu Gua ngapain ya Gua megang Gua megang di TX nya gitu Nah Tangan tangan Kita kalo emang gua kan suka Gatau tuh Gak bisa kontrol kan Pernah kesenggol Pernah kesenggol Kesenggol nob nya Itu ngaruh ke depan Kayak gitu Oh jadi biar Volumenya balance Mending di lakban gini ya Iya Terus ini apa nih? Kalau ini dua X ini dulu Pad ini pernah bermasalah Iya Jadi kru gua ngasih tanda Pad ini Oh jadi gak usah dipukul Ternyata terus Jadi dua ini gak usah dipukul Udah gak dipukul Tuh lu pukul lu bisa gak? Udah deh Oh bisa Sekarang udah bisa Terus Gak gua copot keren aja gitu Kayak ada ciri khas Koplek koplek ya Gitu ya Kayak koplek Dan itu sering ditanyain bang Oh gitu Kayak itu kenapa ada tanda X nya Iya ini buat apa sih gitu Koplek apa Chris Martin lu ya Oke Terus Ini Apa namanya Lu dari dulu kayaknya Cuma pake satu snare kan? Iya Sekarang ada dua snare Sekarang dua snare Kenapa pake dua snare? Semenjak yang terdalam Iya Semenjak yang terdalam Mulai naik lagi Dibawain live kan? Hah? Iya itu Gara-gara satu lagu doang Gua nambah satu snare Jadi Snare ini dipake khusus Buat lagu yang terdalam doang? Kalau gak ada yang terdalam Gak pernah dipukul Separuh aku? Oh iya intro separuh aku Jadi Emang gak bisa pake ini? Bisa Sayang udah dipasang pake satu lagu doang kan? Gak maksudnya Main yang terdalam Emang gak bisa pake snare ini? Gua Gua tuh agak sotoy Kayak gitu ya Karena kan gua dengerin Gua inget Versi lamanya kan Kalau versi lamanya kan Kayak snare High gitu kan Gua tuh gak pernah Ngedengerin pake headphone Kayak gitu Jadi kayak Bener-bener ya Dengerin di handphone Dan segala macem Di speaker mobil gitu ya Lagu yang terdalam di bawah ini Yaudah deh Gua bawa snare 12 in Gua buat Intronya Karena di kepala gua soundnya masih Sound lama gitu kan Gua main Habisnya ketika gua udah denger Ini mah pake snare biasa Gitu Tapi tuningnya high Enggak juga wal Yang baru kan lebih neat dia Iya 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 Ya lebih Enggak Lebih high yang dulu Yang dulu kan Dulu lebih high dan pake snare kayaknya Tapi kan sampe habis ya high gitu Tang-tang gitu kan Kalo sekarang ada perbedaan kan Iya Pas gua denger Oh ternyata gak se-high ini Yaudah lah gak apa-apa Kan bisa nih Sound yang terbaru tuh Pake snare Cukup pake snare ini sebenernya Oh gitu Gitu Tapi kayaknya kalo lebih tinggi Lebih mencuri perhatian aja sih Iya 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 Mencuri pendengaran sorry Mencuri pendengaran Akhirnya separuh aku juga intronya gua pake sana dulu Pas full band baru pindah kesini Hmm Oke Kalo kayak gitu gua udah hiatus dari apa Di hiatus kan Dipecat banget Wih tapi Ini scenario yang ini sih Yaitu Yamaha Musashi Ini legend banget Udah discontinue Gua dapet di Bandung itu Dapet second gua Oh iya Ya dapet second Ini scenario legend sih gara-gara ada di albumnya Michael Jackson Oh gitu Iya Kayaknya yang 13 deh Ini 12 inch ya 12 inch Ini enak banget sih Jepang Masih Jepang 1,7 dapet kayak Hah? 1,7 yuk 17 juta 1,7 yuk Gua ada nih 1,7 Anjir Gua beli berapa dulu ya Lupa gua Ini mantep sih Oke Terus Gua sih dari tadi tuh Napsu banget sama snare utamanya Ryu nih Tapi gimana menurut lu Lu pukul enaknya? Ini enak sih Maksudnya gua gak menyangka DWH Coba lu Gua pernah coba Ini Lumain gua agak berisik kesamping lu Coba lumain nih Ini by the way Senernya lumayan berat ya Berat banget Ini 9,5 kg Iya ini berat banget ya Belum kalau masuk hard case Pasti beratnya lebih dari 9,5 kg 10 kg Karena Bahannya itu Metal Ini metal Terus kayu Terus metal lagi Jadi Makanya itu dia berat banget Tapi Dulu gua pernah Gua salah satu snare yang gak suka ini yuk DWH Karena menurut gua DWH itu yang pernah gua coba Berisik banget Bukan karena gak mempunyai Ya itu juga sih Ini mahal Ini dulu gua pernah coba Punyanya siapa ya Punyanya mas Ronald Ya Ronald kan pake ini nih Ronald gigi tuh Iya Tapi Dia 14x5 masih lebih tipis dari ini Wih suaranya centang-centang banget sih Nah ini gua dapet 14x6 sih Lumayan bersyukur sih Tapi ini enak banget ya Gak fales Ini masih medium ya Tuningannya Iya Memang tuningan lu segini kalo di Nonga Nonganya kayak gini Nah jadi dari dulu Gue tuh kayak pengen dapetin suara yang high gitu ya Tapi gak mau terlalu Jadi kayak senar R&B gitu loh Iya Gak yang cetak gitu ya Jadi kayak Ih jadi Jadi kurang ada dagingnya Untuk lagu alternatif Lagu rock kayak gitu Ya ini kan salah satu snare yang gainnya gede Jadi kalo main di Di lapangan tuh ya Iya Itu masih berasa sampe Walaupun kita pake in-ear ya Hmm Tapi masih berasa lu Ngukul snare Kenceng Gainnya kenceng gitu Iya sih Dan engineer lu pasti suka Suka lah kalo suaranya begini sih Lu gak usah terlalu Ngutak ngutik lagi Suara naturalnya udah bagus banget Oke Sekarang kita ke tomtom Oke Ini tomtomnya juga lumayan aneh Karena Biasanya orang masang tom 10 tuh disini Tapi Rio masang tom 10 nya di kanan Iya Ini dibalik posisinya Tapi bagus kan? Apa? Lucu kan? Gak ya Aneh ya? Lu mukul gimana sih? Gini kalo Iya gitu Maksudnya sih Jadi gini ceritanya Nyusahin lu ya? Dulu kan gua pake cuman tom 12 Jadi 12 Ya Jadi bahkan dulu banget lagi gua 12-16 doang Sejarahnya Oke Jadi gua tuh dulu sering dimarahin Karena dimarahin sama Ya Netizen lah Karena set drumnya terlalu dikit Simbalnya cuma 3 Hahaha Sebenernya pada waktu itu awal-awal Aduh Lebih keterbatasan ya mau beli ya Hahaha 12-16 Abis itu gua nambah floor 14 Jadi biar kalo lu main Gini ya Nah itu 14-16 Jom Ya Jadi lebih banyak untuk keperluan kayak gitu Abis itu 12 Terus? Terus gua ngerasa kayak Apa lagi yang bisa gua improve ya dari set drum Eee Apa? Di Noah ini kayak gitu Gua mau cobain lah Nah Ceritanya ada konser monochrome Di JCC Jadi kan monochrome gua punya drum hitam dan putih Nanti kalo lu liat ada foto gua Oh yang lu gabungin itu Yang gabung Ya 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 Yang kayak set drumnya dewa jadinya Kayak agung ya Kayak agung gitu Eee Ya itu cerita monochrome kan Satu hitam satu putih Kayak setengah-setengah gitu Ceritanya disitu Akhirnya gua menggunakan tom 10 10 dan 12 Ternyata enak pake tom 10 Di beberapa lagu tertentu tuh Tereng tereng Jadi dapet Engineer ku gua pun bilang Mas Kayaknya tom 10 nya Bawa aja deh Dipake aja gitu terus Pake aja enak kayak gitu kan Nah terus Gua mikirin setupnya gimana ya Tadinya gua mau 12 in Terus tom 10 nya disini udah ada temen gua kayak gitu Iya Tapi itu normal kok disini Gak apa-apa Yoyo Padi Bukan Dua Iqbal Reza Noah kan Iya dulu gini ya Reza dulu disini Utama ser klasik dulu dia Tapi kalo sekarang ya Iqbal disini Gak ada lagi Dua malah sekali gitu ya Nah Akhirnya Gua pake tapi nempatinnya dimana Kalo 10-12 kan jadi kayak Drum-drum yang ada di toko ya Di showroom ya Gak gitu 10-12 Nah terus gua ngefans lah Sama George Daniel namanya 1975 Dan dia udah dari lama kebalik 12-10 Otaknya apa Tomnya? Otaknya bisa juga sih Tomnya 10-12-10 Yaudah Gua coba balik Ternyata Memang kan sebenernya Tom 10 gua Jarang gua pukul kalo di Noah Kalo ini Kalo Tom 10 nya udah taruh disini Jadi lu akan sering mukul ini kan Betul Sedangkan ini tuh sebenernya Gak buat utama yang gua pukul Hei Nah maka dari itu Kenapa posisinya disini memang Ini nih gak akan sesering 12 dipukulnya Gitu Jadi Filosofinya disitu Oh ini taruh di kanan aja Jadi gua kayak Misal lu tanya tadi Lu fill-in gini dong Iya tapi jarang gua lakukan itu Tapi ada Selagu dua lagu tuh Deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg Gitu ada Gini dulu zig-zag ya Ya ada Nah plus lagi Tadinya gue pake stand kan disini Akhirnya gue tambahin rack Ini hex rack Ini kok langgung banget tuh Ini jadi kalo kalian liat Racknya cuman disini doang Yang di kanannya gak pake rack Iya Karena ini masih punya kantor Yamaha Punyanya cuman satu doang Oh gitu Sebenernya dua Jadi Di sana satu Terus kenapa lu gak Seapa gak terusin sampe sini aja Gak ada barangnya Oh gitu Jadi cuman satu ini aja Ini gue masih minjem kantor Ini gue masih minjem kantor Cuman satu ini doang Di next contract gue ini ada Ini tuh ringan loh Ini salah satu stand Yamaha yang paling ringan Gue pake stand simbalnya yuk Stand simbalnya pake Itu gue pake 4 stand simbalnya Satu stand snarenya Itu gue sekarang kalo keluar kota gitu Sering gue bawa Oh gitu Karena gak berat bagasinya Gak berat ya Gak berat banget Ini kalo seri simbilan kayak gini Wah berat banget Oke Sekarang kita dengerin ya Satu persatu sound drumnya Rio Jadi ini gak di micing Jadi ini memang kalian denger sound naturalnya Gak di mixing gak di apa-apain Pokoknya ini Natural Yang kalian denger Oke Kita Double pedal loh Double pedal dulu ya Wih 16 nya kayaknya udah Headnya udah harus diganti Nung gue liat Besok gue mau pake drumnya 16 nya harus diganti Ini soundnya Apa Karakternya kenceng juga ya Attack juga ya Iya Gimana menurut lo bak? Ini agak boom Lebih boom Tapi gue ngerasa ini lebih detail dari drum yang sebelumnya sih Yang item Yang item Oh iya Iya memang Iya kan? Iya Ini lebih detail Lebih Iya lebih detail Ini headnya kayaknya udah jalan berapa? Sebulan kali ini Sebulan? Kayaknya Kalau baru sih Wah Lu kayak mukul sapi yuk Gue bingung mukul Gue mukul floor itu bisa kayak gitu Kenapa ya? Kenceng berarti ya? Kayaknya gitu sih Tapi kita gak tau ya Kondisi Jadi gak apa-apa yuk Pukul aja yuk Terus Ini snarenya ada dua Ini snare utama Enak banget sih Enak Gue suka tipe snare Sebenernya gak terlalu tick gitu Iya Ini middle kan? Iya Mantap Nah Kalau yang suara elektriknya Standar sih Ini standar ya Ada suara snap Ada suara snare Snare elektrik ya ini Ini suara splash Splash Ini suara hi-hat ya Hi-hat Nah itu Ya kalau itu Itu boom Kalau itu Yang buat Buat kayak crash Try Gitu Jadi ini lebih efek gitu lah ya Sama elektrik Ini juga Ini yang di kanan suaranya boom ya Ini paling crucial Itu paling sering gue pake Pasti nih? Iya Misalnya kayak intronya topeng kan Tua Gap Gede 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 Gila Lu kayak drummer Justin Bieber Lu ada giniannya mulu Emang iya? Iya Banyak Baby 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 Oh Life Baby Baby Oke Terus ini simbang-simbang Kita dengerin suaranya ya Ini ukurannya 20 inch ya 20 inch ya 20 inch Wow China Gua gak ada simbal Paling kecil 19 Ini 19 Iya Ini Rio Sektor simbal besar semuanya 19 inch ke atas Genceng gak? Genceng banget Nih Nih Gua suka nih Enak Disitu Punyinya Sama kan? Iya Mirip ya Jangan-jangan dia record Tapi ini paling bengkok ya Iya Karena ini Paling sering dipukul Iya Gua tuh kalo mukul simbal Gini bal Kalo di Apalagi di outdoor ya Di lapangan gede Iya Ini Ini kebiasaan jelek sih Gua mukul simbal Sepertinya lumayan Terlalu kenceng Apalagi di stage gede Apalagi udah lagu terakhir Wah kalo lo main tuh Mungkin kalo temen-temen liat drum cam gue Apalagi lo terakhir Udah kayak kesurupan gitu Main drum Tapi sebenernya tuh gak bener sih Terkadang apa Siapa drumernya John Mayer? Aaron Sterling Aaron Sterling Dia bilang kan Dia gak suka mukul simbal terlalu kenceng Kayak Simbal tuh mesti kayak bernafas Apa dan segala macem gitu Emang yang bener kayak gitu Tapi Iya Kalo diliat dari Kalo yang simbalnya John Mayer Kan Tipenya bukan yang gini nih Brilliant 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 ya? Enggak dia bukan Tipe yang brilliant Yang tradisional kan? Yang tradisional Kayak gue ada Sementara Pasty Master Master Dark Oh itu enak banget sih Wah enak banget Gue ada Crash 19 ini 1,7 dapet gak? 1,7 1,6 deh Gue mau request itu sih Master 1 set Ini yang terakhir Pasty Giant Beat Ukuran 20 inch ya? Iya Tipis Tipis Ya Tipis karena yang thin ya Gue punya ini yuk Tapi ukuran 18 inch Ini gue pake di session kok Oh iya? Sebenernya iya Ini enak nih Sebenernya ini Harusnya ini 2002 juga 2002 20 inch Coba kita bunyikan semuanya Mantap Ini kesimpulannya Drum Rio Alif itu Emang drum apa ya Bukan drum standart band Bukan drum standart band yuk Kenapa? Karena banyak banget Pernak-perniknya Kayak ini Kayak ini Terus ini juga Iya Dan gue lumayan suka Sama set up yang sekarang sih Maksudnya dilihat dari Kalo gue lagi sound check Gue dari depan ngeliat juga Kayaknya keren gitu Iya Apalagi ya hardware Yamaha kan Dari dulu selalu Terbaik sih Terbaik lah gitu Terus Dengan simbalnya yang ada 6 sekarang Ini lumayan tertata rapi loh Begini ya Biasanya Simbal itu Adeng disini lah Adeng disini ya kan Ini sebenernya Untuk senyum Oh iya ya Oh iya ya Gitu ya Senyum Abis aja lu Jadi Pun misalkan lu ganti pake Yamaha apa ini ya Tur custom deh Warna putih Masih tetep keren sih menurut gue Maksudnya karena stand standnya ini juga Tapi ya Drum itu lumayan susah ya Mencari good lookingnya ya Iya gak sih? Iya 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 memang Stand stand ini kan Maksudnya kalo orang yang OCD Lu tipe orang yang OCD gak? Iya banget Banget Iya stand stand ini kan Kalo misalnya Gue kurang sedikit aja Ah gitu Buketionugros lu ya? Hah? Mas Tio juga gitu loh OCD banget kalo mas Tio Dan gue gak makan garam juga Gue makan sehat Tapi masalahnya gak seganteng dia Tapi kalo lo main drum kan gak didakin 70 ribu orang ya Gue gak janjian ketemuan sama dia gak jadi-jadi Mas Tio Lu ngapain? Mau makan sehat Mau share nutrisi Master kelas nutrisi Wah iya tapi sih lo harus ngobrol Kalo tentang kesehatan Biar lo ganteng terus nanti sampe umur 50 Oke makasih Rio Sudah main-main kesini Sukses terus yuk Sukses terus Temen-temen semuanya Sukses terus Rio Rio jangan hiatus ya Pasti Jowel Nyari duit Sampai ketemu lagi di video review berikutnya Habis ini kalian pengen Liat gue review drum siapa lagi Bantu gue Cariin drummer yang mau di review drumnya Daaah Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.